David El Silva kirim pesan ke STY siap bela Indonesia. Naturalisasi Eliano Kila, anggota DPR tak terima. Keuntungan Rafal Strike gabung Brisbane Roar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kirim pesan ke STY, David El Silva siap atasi lini serang Timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari striker perasi Bandung David El Silva yang membuka peluang untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, striker asal Brazil ini sudah berlaga di Liga 1 sejak 2018. Saat pertama kali membela Persebaya, Surabaya. Pada tahun 2019 dan 2021, David memang sempat membela Pohang Steelers di Korea dan Trengganu di Malaysia. Akan tetapi kecintaan David El Silva terhadap Indonesia lebih kuat, sehingga ia mengaku ingin menetap lebih lama di sini. Bahkan DDS tak ragu untuk bisa dinaturalisasi Indonesia dan bisa bermain di bawah komando Sintayong suatu saat nanti. Ia tahu betul, salah satu kekurangan Timnas Indonesia saat ini adalah di posisi striker. Pesepak bola berusia 34 tahun ini pun membuka peluang Sintayong meminatinya untuk bisa dicoba di Timnas Indonesia. Ya, saya pikir saya akan menetap di sini, di Indonesia. Saya juga berharap bisa membela Timnas juga. Saya ingin pakai jersey Timnas. Hai Sintayong, saya di sini. Saya pikir Timnas perlu banyak gol, memerlukan seorang striker. Kata DDS dilansi dari Youtube Transfer Market Indonesia. David El Silva sendiri saat ini tegak absen untuk Peresip Bandung karena cedera. Walau begitu, ia sudah mencetak dua gol dari dua laga yang telah dijalani. Pemain asal berhasil ini pun juga ingin mengulangi pencapaiannya musim lalu saat membawa Peresip juara sekaligus memenangi sepatu emas sebagai top scorer dengan 30 gol. Keuntungan Raffelstrike gabung Brisbane Roar Pertama, pesaing minim Jika merujuk pada data yang disajikan oleh situs Transfer Market, Raffelstrike bisa memaksimalkan kondisi Brisbane Roar yang mana saat ini tidak memiliki penyerang berpengalaman di lini depan. Sebab, sejauh ini dua penyerang yang dimiliki Brisbane Roar masih sangat muda, yakni Thomas Weddingham 19 tahun dan Rylan Bronlein 17 tahun. Selain itu, belum ada lagi striker terutama yang berposisi sebagai penyerang tengah alias center forward yang sudah berhasil direkrut Brisbane Roar untuk mengarungi musim 2024-2025. Kedua, dapat menit bermain Secara kualitas, kompetisi sebelumnya yang diikuti Raffelstrike, yakni kasta kedua Liga Belanda, memang berbeda dengan kompetisi kasta tertinggi Liga Australia alias A-League. Kualitas Liga Australia memang tak seketat di Belanda, sehingga strike bisa lebih mudah mendapatkan menit bermain bersama dengan Brisbane Roar untuk mendulang pengalaman sebanyak mungkin. Menit bermain jauh lebih penting bagi strike ketimbang hanya jadi bangku cadangan di kompetisi elit. Setelah pengalamannya cukup, dia pun bisa memulai peruntungan baru di Eropa. Ketiga, mudah dipanggil tim Nas Keuntungan lainnya yang bakal didapatkan Raffelstrike bersama Brisbane Roar ialah kemudahan izin untuk bergabung bersama tim Nas Indonesia. Yang pertama, jarak yang ditempu tidak terlalu jauh. Selain itu, mengingat status Brisbane Roar sebagai klub yang dimiliki oleh Amindia Bakri, jajaran pelatih tim Nas Indonesia maupun PSSI pun bisa melakukan lobby. Hal ini sangat penting, terutama ketika skuad merah putih menghadapi perasaingan piala AFF 2024 yang bergulir di luar kalender FIFA. Eliano bangga naturalisasi dipercepat, anggota DPR masih saja menolak. Eliano Reinders dan Missilgers diketahui belum lama ini datang ke Indonesia dan berjabat tangan dengan ketupe SSC Erik Thohir, yakni pada Jumat lalu. Itu artinya keduanya sudah resmi akan menjalani naturalisasi. Namun, kedua pemain tersebut kemudian pulang ke Belanda pada 9 September. Menariknya, selang delapan hari kemudian, Eliano dan Missilgers harus mentrok di area divisi Belanda saat EOC20 melawan P.E.Z Zolle. Laga itu pun berakhir imbang. Momen tersebut lantas diunggah oleh Eliano Reinders di Instagram pribadinya. Ia tak menyangka bakal mentrok dengan sahabatnya dalam jangka waktu delapan hari, yakni usai mengurus naturalisasi bersama. Kendati begitu, ada juga netizen yang salah paham. Dengan mengira delapan hari tersebut adalah jadwal adik dari Tijani Reinders itu bakal menjalani sumpah WNI. Sebab kini, Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI sudah memberikan persetujuan untuk pemberian status WNI kepada Eliano Reinders dan juga Missilgers pada selasa kemarin. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di rapat paripurna yang direncanakan pada 19 September 2024. Setelah itu, mereka menunggu ke pres agar bisa disumpah WNI. Sayangnya, dalam persetujuan status WNI Eliano dan Missilgers, anggota Komisi 10 DPR yakni Nuroji justru tidak bangga dengan tim Nals Indonesia yang diisi oleh banyak pemain naturalisasi. Saya jujur tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan Akamsi, anak kampung sendiri. Dari komposisi mungkin yang terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim. Ujar Nuroji dikutip dari tayangan kanal YouTube DPR RI. Meski menyoroti strategi PSSI yang begitu masif menaturalisasi pemain keturunan, Nuroji menegaskan tetap mendukung langkah yang dilakukan oleh federasi. Namun, dia mewanti-wanti agar PSSI tidak menjadikan naturalisasi sebagai strategi jangka panjang untuk memajukan sepak bola tanah air.